ini kira-kira dalam ini ada orangnya ini geng serius nih supaya kita lihat ya eh? 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 ada orangnya enggak ini kira-kira? eh? wangi enggak? iya wangi ya? subscribe yore oke tuh masukin dulu kak nah masukin dulu nah ternyata ini kalau kita kesini tuh tadi kekecilan nah ini agak besar jadi si semua baju dari mulai jaket seluar nah udah? kalau udah di tutup? tutup di kunci tuh di kunci nah di kunci ini ini nah udah ya? terkunci ya? baru ini masukin poinnya poinnya ini masukinnya berapa ini? empat empat coba masukin empat empat nah ini itu itu insert iya 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 lagi dua tiga empat empat oke empat lalu tekan start start ya? nah tekan start ini wah ini kita baru tahu kak automatic dispenser itu free detergen softener sanitizer sabun, pelembut fabrik, pembahas Mikuma dulu enggak di sini enggak di sini dulu oh itu beda ya itu luar ya kan sabun wah praktis juga berarti ya praktis juga kan, kita tinggal masukkan aja ya orang desa beli buat diru pun saja kalau beli, kalau beli buat dirumah ini mahal juga iya memang ini sama siuruh aku baru tau loh tapi kalau lu mau nambah lagi sabun, lu bisa beli disini nah kalau mau nambah sabun, itu kita bisa beli ya tapi tak apa ya kak lonceng ya karena sudah ada disitu itu udah udah cukup ya udah cukup ada soften-nya ada sabun iya udah berbue tuh udah ada buenya jadi apa ya kak lonceng ya waduh ini saya agak speechless nih di sana jarang ya mas buaya ya bukannya jarang, nggak ada kan disana kan hanya ada ada tapi tidak bisa bisa laundry maksudnya laundry aja itu itu tenaga orang kalau seperti ini sampai dengan teknologi ya dengan sabun cuci lengkap tadi apa namanya dia deterjen softener sanitizer juga kalau ke lonceng mungkin kan hanya pakai deterjen ya kan softener softener sampai sanitizer juga ini ide ini bisa membawa ke Indonesia ya ya jadi memang kita memang ada plan dobi seperti ini kan tapi ya tapi kalau di desa kurang laku kurang laku karena nggak ada iya tapi kan kalau orang desa itu kan jangan iya kita pangsang pangsanya jangan jangan di desa kotak di kotak laku biasanya orang-orang itu pengering itu oh pengering oh yang di sana sebenarnya iya pengering yang pajak-pajak itu pengering berarti yang kedua-dua di samping ini yang cuci iya ini apa ini cuci kan nah itu cuci yang di sana nah itu jadi itu untuk pengering berarti bro sebelum kita pindahin ke pengering dia sudah sudah kering kan bukan kering sih sudah di spin maksudnya kan airnya kan tidak tercecer gitu kan kita pindah nah itu dry dry ya hmm belum kering-kering banget ya kalau desa ini nah tuh gimana kak loncong praktis ya jadi hanya empat ringgit ya biaya untuk dobi cuci lalu untuk mengeringkannya juga empat ringgit ya bro yang normal ini empat empat lu bisa lihat ada dua ada tiga size ada tiga size yang banyak tuh empat ringgit yang gede sedikit yang di pojok itu lima ringgit lima ringgit paling pojok sana paling ujung sana tuh enam ringgit enam ringgit oke oke ya 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 jadi tokennya seperti ini token atau coin ya coin ceiling macam ceiling nah ini ini dia lihat oi 100 ini kan kita masih sisa ada kemarin kan juga lokasi kan ini nanti kan empat ini empat sisa dua sisa dua boleh dibawa pulang buat buat kenangan eh buat kenangan oke ken jadi ketika kita uji kan ada masa nih masa menunggu nah ternyata disini juga disiapin kopinya kopinya jadi sambil menunggu cucian kita bisa ngopi ini ada banyak banyak pilihan ada banyak pilihan nah ini ini mau yang mana ini black coffee cappuccino espresso americano ada banyak pilihan ya tapi kalau menurut danger tadi itu eh ada beberapa mesin ini juga menyediakan air sejuk nah tapi karena saya inginnya ngopi nah itu okelah ya americano sugar oke bentar kita mirip dulu yang mana ini mungkin americano nih ya sugar nah ini juga aku terkejut ini untuk gulanya juga bisa diatur sesuai dengan keinginan kita mau non sugar mau medium atau standard saya miripnya standard ya kalau setelah itu make payment nah ini serve pending payment 5 menit oke ini bukan lengkap saya geng ya saya pinjam ini kita tempel disini approve ya nah ini diproses diproses geng mantep sambil mengunggu jujian kering ya kita bisa copy kita tunggu nih ini kira-kira dalam ini ada orangnya ini geng serius coba kita lihat ya eh 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 ada orangnya ini kira-kira ini ini muat satu orang ini muat ini itu orang ini nah itu dia muncul dari situ ternyata oke panas juga ya kok putih kok putih kenapa putih ini saya pasangnya black coffee belum habis mungkin kopinya habis mungkin saya pesan americano sugar nah sesuai nampak gambar ini geng keluarnya putih hehehe apa ini coklat to milk atau apa enggak lu ini kopinya habis mungkin serius entar lu ini ini mengambil ambil ambil ya ya ambil ambil nah teh tarik oke mantap sambil menunggu cucian kita ngetek ketuk ini punya genger ini kak lonjong air anak ya kofi nol oke kak lonjong cuci nya sudah selesai tinggal dibuka ini nah ini kita dapat bakul ya memang khusus untuk memindahkan baju nah ini tinggal dikeringkan ya kak lonjong tapi rasanya gimana itu masih basah atau oh iya iya belum kering betul ya tapi air ini sudah sudah di dry geng jadi airnya tidak sampai menetes begitu aduh jangan sampai jatuh kak lonjong baru dicuci ah oke nah setelah itu tutup kita menuju ke tempat pengeringan nah oke yang itu aja itu itu ya nah ini ini baru dibuka peserah mau yang mana lebih enak atas nah bener oke dimasukin semua baju yang setengah basah ini ya ini auto kering kalau disini di atuh lagi jatuh lagi nah ini ya tapi wangi enggak wangi enggak wangi enggak wangi enggak nah oke lepas itu tutup nah kasih duit empat empat koin oke satu dua tiga empat tinggal start 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 tuh tombol start nah dia akan mengeringkan tekan oke kita taruh sini aja oke kita hanya tinggal nunggu sambil lanjut ngopi geng panas ya panas ya oh iya panas kek jadi seperti kayak dijemur gitu ya panas ya panas ya panas ya iya luar biasa nih teknologinya ini luar biasa sih oke oke guys sudah selesai kita basuh baju ya oke kesimpulan terakhir nih Kak Lonjong nih gimana ini lebih praktis lebih praktis ya hanya dengan delapan ringgit ya betul empat ringgit itu untuk basuh empat ringgitnya itu kering dan yang buat kita kaget itu Kak Lonjong ya eh ternyata keringnya ini kita macam seperti dijemur iya kayak di oven seperti di oven iya jadi kesannya memang tampak kita jemur di trik matahari di bawah matahari kan betul betul jadi bener-bener sangat-sangat praktis sekali ya apalagi mungkin untuk ada-ada dari Indonesia yang bekerja di Malaysia mungkin sibuk tak sempat cuci salah satu solusi ya Kak Lonjong ya yang praktis ya atau yang seperti kita turis traveler ya kita sempat basuh baju itu sangat praktis sekali ya hanya dengan tak sampai satu jam sudah setel semua ya baju kotor semua sudah setel dari tadi tak perlu bentuk tak perlu jemur juga ya hanya dilakukan di satu tempat sudah kering semua ya betul 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 itu baju berapa hari Kak Lonjong itu itu hari sabtu jadi hari sabtu oh iya dari hari sabtu ini banyak ya tiga hari tiga hari sudah sepenyak itu geng oke lah sangat luar biasa sekali dan kita menuju ke perjalanan selanjutnya geng ya tetap stay tune selamat menikmati 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 selamat menikmati